Ultraman wanita dan disini ada Agent Ali guys, ada Agent Ali ya Kita akan lihat Ultraman wanita ini bertemu dengan Agent Ali dan dia menikah guys Agent Ali menikah dengan Ultraman wanita dan hamil dong Ultraman wanitanya hamil Anak dari Agent Ali kita lihat seperti apa Apakah Agent Ali bisa berubah menjadi Ultraman juga anaknya seperti Oh my God banyak banget What? Melahirkan 5 anak sekaligus dan anaknya Ultraman 55 nya guys Oh my God keren banget Ini kecil kayak gini atau bisa jadi raksasa dia ya Aku tidak tahu ya Kita akan pastikan secara langsung aja aku pengen coba Tapi satu-satu sih sebenarnya aku pengen coba Tapi ini bisa dikeluarin sekaligus ya Tapi aku pengen coba satu dulu nanti kalau kalah baru kita panggil yang lain Kita akan langsung saja ke map rahasia Stumble guys Kita lawan monster-monster yang ada di game Stumble guys Menggunakan skin terbaru ku yaitu skin Ultraman Agent Ali ya Ini adalah anak dari Ultraman wanita dan juga Agent Ali Kita lihat bagaimana kekuatannya Let's go Apakah kita dapat map yang bagus? Ternyata mapnya Pipot Pus lagi Bosan kali aku map Pipot Pus ini ya Aduh kenapa Pipot Pus mulu dah Oke disini aku pakai skin Agent Ali biasa dulu ya Nanti kalau kita sudah ketemu monster yang kuat yang raksasa lah minimal ya Baru aku berubah menggunakan skin Ultraman Agent Ali yang aku sudah dapatkan Setelah menikah dengan Ultraman wanita tadi ya Agent Ali-nya menikah guys Menikah punya anak gitu loh Aneh banget ya Ultraman menikah sama Agent Ali Oke Ini skin Agent Ali ini kekuatannya cuma yoyo aja ya Nggak terlalu overpower kalau disini Makanya kita kawinkan aja dia sama si Ultraman Supaya ada Ultraman Agent Ali guys Ultraman Boboiboy mungkin nanti kita akan buat juga ya Biar seru ya Oke kita naik kesini dulu Nice Set Oke mantap jiwa kita hantam semuanya guys Oke disini ada tiga peserta Yang tersisa ada Bloody Noob Ada Stumble biasa dan Slenderman Kita hantam saja pakai yoyo ya Dua kena guys Double kill ya Oke ini satu lagi tersisa si Slenderman Ya Slenderman versi mini Kita bantai K.O dia K.O dia guys Tidak berdaya Oh masih ada satu Masih ada satu Kelewatan Headshot juga kepalanya Oke Kita tunggu Oh Loh Kukira monster ada Oh my god Ada Ultraman guys Kukira tadi bakal muncul monster Raksasa ya Ternyata Yang muncul malah Ultraman doang Oh my god Ultraman apa itu Ultraman apa itu Kita lihat dulu Kita lihat dulu Kita naik dulu Kita naik dulu Kita lihat dulu Kok musuhnya Ultraman Masa sesama Ultraman Kita bertarung sih Seharusnya kan musuhnya itu Godzilla Oh my god Itu dia Ultraman Zero Ternyata ya What Oh my god Oh my god What Kita harus menghadapi Ultra Oh Oh Hati 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 Kita harus menghadapi Ultraman ini ya Ultraman Zero Oke oke Karena kita bisa berubah jadi Ultraman Jadi slow aja ya Slow aja kita juga bisa Oh Kabur dulu Kabur dulu Oh my god Oh my god Mati kah Mati kah Oh Tidak Tidak Santai Slow Slow Belum mati Belum mati guys Kita berubah juga pake Ultraman Kita pake Ultraman Agent Ali Ini dia guys Oke Dia pake begituan Ya apa itu Gak tau ya Pokoknya kita berubah Oh my god Keren banget Keren banget Wow Ultraman Agent Ali Let's go ya Let's go Kita bertarung Aduh Tidak kena Tidak kena Tidak kena Oh my god Tidak kena dong Tidak kena dong Oh Mau ngapain kau Terasakan Karena tendangan tackle kita dia Oke Kita serang dia guys Oke Ini dia jurusnya Set Aduh Ditangkis Dia pake Prisai Tidak mempan Serangan kita Oke Tidak apa Tidak apa Oh my god Jauh banget Tendangannya Oke bangun Bangun Kita tendang lagi Aduh Tidak kena dong Atau kita panggil teman Kita panggil teman Kayaknya seru Kan tadi ada banyak Tadi Lima Berarti kita bisa panggil Empat lagi teman kita Untuk membantai dia Oh ngapain dia ngapain dia Oh my god Sorry 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 Kurang fokus Kurang fokus Oke kita panggil Empat saudara kita tadi ya Ultraman Ejenali nya Tadi kan ada lima Kita panggil empatnya Nah ini dia guys Berlima kita menyerang Si Ultraman Jero itu Ayo Berani kau Berani kau Rasakan Serangan Lima Bersaudara Sa Di keroyok guys Di keroyok Tidak mungkin bisa selamat Dari serangan Lima saudara ini Kita berhasil mengalahkan Ultraman Zero Menggunakan Ultraman Ejenali Dengan keroyokan Lima lawan satu Ya udah pasti auto Seperti yang kalian lihat disini Aku menggunakan skin Ejenali Wanita Yang mana aku ingin mengawinkan Atau menikahkan dia Dengan Boboiboy Ini Boboiboy apa ini Prospire ya Kita akan lihat Ini dia guys Ejenali menikah dengan Boboiboy Prospire Kita lihat seperti apa Oh my god Hamil guys Cepat banget hamilnya Oke Ejenali hamil Anak Boboiboy Anak Boboiboy apa ini namanya Boboiboy Apa namanya nih guys Ya Boboiboy Prospire ya Oke kita lihat bagaimana Anak mereka Oh my god Keren banget Ejenali Persi Boboiboy Prospire Keren banget Wow 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 Keren banget ya Oke kita lakukan lagi guys Aku pengen menggabungkan Semua kekuatan Dari Boboiboy Potion Dengan Ejenali Wanita Ini kita kawinkan dulu Dan kita lihat Hasilnya bagaimana ya Kalau ini Ini adalah Boboiboy Glacier Mereka menikah Mereka menikah Oke kita lihat Oke guys Dia hamil lagi Dia hamil lagi Untuk kedua kalinya Dengan bapak yang berbeda Oke dia hamil Kita lihat lagi anak Dari Ejenali Wanita Dan juga si Boboiboy Glacier Ini kita saksikan Seepik apa anaknya Dan Oh my god Keren banget Keren banget Gila ini Keren banget guys Ini epic banget ini Wow Kita coba lagi Yang ketiga ya Dan kali ini Kita akan Menikahkan Ejen Ejenali Wanita Dengan Boboiboy Supra Boboiboy Supra Ini pergabungan Halilintar Sama Solar Sorry Sorry batuk dikit Oke kita saksikan Bagaimana anak mereka Oke mereka Hamil dulu ya Hamil dulu Sabar Sabar Oke dia hamil Sudah 9 bulan itu Kita lihat anaknya Cepat-cepat Aku pengen lihat Anaknya Seperti apa Ayo Ayo Oke Lope-lope lagi Kita lihat anak Dari Ejenali Dan Boboiboy Supra Seperti apa guys Oh my god Keren Banget Guys Keren banget Ini OP Banget Kayaknya ini Skin paling OP Yang aku punya Ini Ejen Ali Oke kita akan Saksikan guys Ini dia Tiga anak Yang aku dapatkan Setelah Menikahkan Ejen Ali Wanita Dengan Boboiboy Pusion Ada Glacier Ada Prospire Dan juga Boboiboy Supra Dan inilah Anak-anaknya Ejen Ali Prospire Ejen Ali Glacier Dan Ejen Ali Supra Kita akan Saksikan Bersama-sama Kekuatan Dari ketiga Skin ini Oke kita langsung Saja Ke map Rahasia Stumble Guys Let's go Oke guys Ini dia Map Pipot Apus Dan kita Langsung Saja Kita Oh 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 Kenapa kali ini Tidak ada Pesertanya Pesertanya Kenapa Tidak ada Pesertanya Sama sekali By the way Disini aku pake Skin Ejen Ali Boboiboy Biasa dulu ya Belum berubah Sabar ya Sabar Dia bisa berubah Sama seperti Boboiboy lah Pokoknya Jadi aku pake Tiga skin disini Ada Glacier Supra Dan juga Prospire Dan kita cari Monster atau Musuhnya dulu ya Nah Sendirian begini Pasti ada Monster atau Musuh yang Kuat ya Tidak mungkin Tidak ada Peserta Tapi tidak ada Musuhnya Tidak mungkin sih Ini pasti ada Kita akan Jalan-jalan dulu Sampai ujung Sampai Musuhnya Keluar Atau Monsternya keluar ya Oke Kita naik kesini Nice Loh Loh Apa itu Loh What happen Apa itu guys Boboiboy Kegelapan Itu adalah Boboiboy Kegelapan guys Oh my god Kita langsung Berubah aja ya Kita akan lawan Si Boboiboy Kegelapan ini Oke Kita pakai Agent Ali Perspire Dan kita langsung Tinju Oh my god Tidak kena guys Tidak kena Ini kalau kena tinjuan Kita dia langsung Membeku ya Aduh Tidak kena-kena dong Jago banget Yang indah guys Oh Oh my god Kuat banget Kuat banget guys Kekuatan Kegelapan ini Tapi aku tidak akan Menyerah ya Kita akan Bantai dia Oke Aku akan menggunakan Kekuatan api Dan es Sekarang Bersamaan Tidak Oh Sudah bisa terbang Jago menghindar Bisa mengeluarkan Naga kegelapan Pula ini Terlalu OP Kita pakai Glacier Dulu aku akan Menggunakan Golem Dari Agent Ali ini Kita lihat Seperti apa Golemnya Ah Ini dia guys Golem Dari Agent Ali Glacier Kita akan Bantai ini Naga-Naga Naga-Naga Kegelapan ini Kita Hajar Kau Kau Lagi Lagi Belum cukup Belum cukup Belum puas aku Lagi Oh my god Oh my god Tonjok lagi Tonjok lagi Oke Rasakan Rasakan Mamam Lagi Kapok kau Masih berani Langsung kalah guys Naga kegelapannya Langsung K.O Tidak berdaya Saat ini kita Oh Terlalu OP dia Curang banget ya Oke Kalau begitu mahumu Kita langsung saja Ke intinya ya Ini adalah skin Yang paling OP Kita langsung serang saja Menggunakan skin ini Ini adalah Legend Ali Supra Yang super over Over power Sekuat apapun Boboiboy kegelapan ini Kita bisa mengalahkannya Dengan kekuatan Supra ya Ini dia guys Keren banget Jurusnya ya Kalian bisa lihat Sama banget Sama yang ada di animasi Boboiboy itu Dan Kita lihat Kita saksikan bersama-sama OP Banget Gila Oke kita lihat Ini pasti langsung meninggoy Tidak mungkin ada yang bisa bertahan Dari serangan sekuat itu Dan ternyata benar Langsung KO ya Boboiboy kegelapan Langsung KO Tidak berdaya Terkapar Kita akan langsung saja Ke garis finish Dengan kecepatan cahaya Keren banget Gitu Inilah Inilah Baru skin yang OP Oke aku berhasil Oke aku berhasil mendapatkan Crown Menggunakan Agent Ali ini ya Anak dari Agent Ali Dan Boboiboy Dan ternyata kekuatannya Overpower Sekarang Di sini ada Agent Ali Persi wanita Dan ada Boboiboy Api guys Oh my god Apa yang akan dia lakukan What What happen Loh Agent Ali Dan Boboiboy Menikah By the way Ini Agent Ali nya Persi wanita ya Bukan Agent Ali Oh my god Agent Ali Hamil guys Agent Ali hamil Anak dari Boboiboy Api Oh my god Anaknya seperti apa Kita lihat ya Anak dari Agent Ali Dan juga Boboiboy Api seperti apa Oke lope 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 Kita lihat Kita lihat Oh my god Anaknya adalah Agent Ali Boboiboy Api Atau Agent Ali Dengan kekuatan api Kita lihat bagaimana Kekuatan Agent Ali Dengan kekuatan api Yang merupakan Anak dari Agent Ali Dan Boboiboy Oh my god Keren banget ya Dia kayak Agent Ali Gitu Cuman Badan itu Kayak Boboiboy Pake bajunya Juga kayak Boboiboy Jadi Kekuatannya Tentu saja Juga kekuatan api Kita akan lihat Bagaimana kekuatan Dari Agent Ali Api ini Dan kita langsung saja Ke map rahasia Stumble guys Let's go Oke ini dia guys Kita ada di map Pipot Bus Dan ada 5 peserta Slenderman Ada Tirek Ada Panda Dan ada Bloody Noob Kita akan membakar Merke semua Dengan Kekuatan api Kekuatan api Bobola api Oke kita lihat Bagaimana kekuatan Dari Agent Ali Dengan kekuasa api Ini kita akan bakar Mereka semua Menggunakan Kekuatan api Kayaknya Bobola api Emotnya kayak gini Bentukannya Oke Disana ada 2 peserta lagi Yang mana dulu guys Yang ini dulu Ata gini dulu kali ya Kita bakar Oh my god Ternyata seperti itu Kekuatan Dari anaknya Agent Ali Dan juga Bobo Boy guys Oh my god Keren banget ya Oke kita bakar Yang ini juga deh ya Kita bantai juga yang ini Wait wait Sabar guys Sabar ya Kita akan membantai Si Slenderman Menggunakan Bobola api Tapi kayaknya seru Kalau dia udah naik deh Kita tunggu dia udah naik aja ya Kita Aku pengen nyoba serangan Dari udaranya Seperti apa Kayaknya keren deh Kita coba dia lompat dulu Kita lompat Dan kita serang Oh Tidak jatuh guys Aku kira tadi jatuh ke bawah ya Tapi Langsung KO Di bawah ada 2 peserta lagi Dan aku Tidak pengen Basi-basi ya Aku pengen coba Skin yang lain lagi ya Tadi kan anaknya Agent Ali Api Agent Ali Sam Boboiboy Api Dan aku pengen Coba yang lainnya Jadi kita langsung Ke garis finish Dan dapat crown Kita akan melakukan Eksperimen lagi Kita akan menikahkan lagi Agent Ali wanita Tadi dengan Boboiboy Dengan kekuatan yang lain Dan kita lihat Bagaimana anak mereka ya Oke guys Ini dia Agent Ali wanitanya Dan didatangkan oleh Boboiboy Air Kita akan melihat Bagaimana anak Dari Agent Ali wanita Yang menikah Dengan Boboiboy Air Oke dia menikah guys Dia menikah Dan mereka Menikah ya Kita lihat Kita lihat Setelah beberapa lama Dan ternyata hamil guys Cepet banget Hamilnya si Agent Ali wanita ini Dia hamil Anak Boboiboy Air Kita lihat Anaknya Seperti apa Bentukannya ya Kita saksikan Bersama-sama Pastinya keren Seharusnya sih Kita lihat Kita lihat Dan Oh my god Oh my god Guys Kalian bisa lihat Betapa kerennya Anak dari Agent Ali Dan Boboiboy Air ini Dan dia menaiki Bobola Air guys Oh my god Santuy banget ya ya Jadi udah bisa dipastikan Kalau kekuatannya Adalah air Jadi ini adalah Agent Ali Dengan kekuatan air Kita akan Saksikan Bersama-sama Bagaimana kekuatan air Dari Agent Ali Dengan kekuatan air Ini ya Kita sebut apa ini guys Kita sebut Agent Ali Boboiboy Air Atau Boboiboy Agent Ali Air Nggak tau ya Sebutannya apa Seperti yang kalian lihat Disini Pesertanya lumayan banyak Ada hantu kuyang Ada alfabet lord Dan ada juga Stumble biasa ya Kita akan bantai mereka semua ya Dengan kekuatan air Oke Turun Kita langsung Let's go Let's go Ini ada kuyang guys Ada kuyang ini Terbang aja dia Tapi tenang aja Kita bisa Bisa langsung mengenai dia ya Pakai kekuatan air By the way Sini kekuatan airnya Kekuatan bentuk ikan paus ini Kita lihat bagaimana sih Bentuk ikan pausnya Kayak gimana ini Aku bingung juga ya Kayak mana kekuatan ini Kayak kisame Kalau nggak salah ini ya Oke Kita tembak dulu Kayak liang di atas sana Oh my god Keren banget jurusnya Keren banget guys Langsung KO dong Kita berhasil mengalahkan Itu satu peserta Tadi apa tadi Nggak tau apa namanya itu Kuyang Kuyang Lupa aku Kuyang ya Oh my god Pantas pesertanya tinggal sedikit guys Ternyata ini pelakunya Si Alphabet Lord F Dia telah memakan Beberapa peserta Pantas aku baru Baru mengalahkan satu Tapi tinggal bertiga Kita Aneh banget ya Ternyata dia Lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari Lari-lari-lari-lari-lari Nice 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 Oke Set Mantap jiwa Kita kesini lagi guys Oh Oh Apa ini Eh Ada Ultra Woman guys Ultra Woman Ini dia Ini dia Momen yang kita tunggu Kita akan menikahi dia guys Kita akan kasih emote love Oh Bisa kah Oh Ultra Woman Dan Ultraman Akan menikah guys Wow Oke Oke Oh Halo dek Dia akan menikah guys Oh my god Oh Oke Dia akan menikah rupanya Oh Lope 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 lagi Kita lihat bagaimana Anaknya guys Ini akan menjadi Ultraman Jenis baru lagi ya Ultraman Apa namanya Ini aku tidak tahu Ultraman apa Ultraman Dekar ya Kayaknya Ultraman Dekar ya namanya Oke kita nikahkan dia Dan udah hamil Kita lihat anaknya Seperti apa guys Anaknya guys Oh Keren banget guys Ini mirip sama Ultraman Dekar Cuman dia ada Tangannya Seperti Sarung tinju Dan ada Atribut Atributnya Gitu loh Oke Ini Lumayan lah ya Lumayan guys Lumayan keren ini Ya lumayan lah Kita akan coba Pakai skin ini Di map Pipot Pus Lagi ya Kita akan cari Musuh yang sepadan Untuk melawan Ultraman Dekat ini ya Kita akan cari 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 Sampai Menemukan Yang terkuat Oke kita cari dulu Mapnya Let's go Let's go Let's go Apakah ada Oh ini dia Pipot Pus Pipot Pus Oh banyak peserta guys Oh banyak peserta ya Oke kali ini pesertanya banyak Kau kira tadi bakal sedikit ya Oke no problem No problem Ayo 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 guys Kabur-kabur-kabur-kabur-kabur-kabur Kita akan mencari Mencari And mencari Eh Apa ini apa Eh Hati-hati-hati Ingat guys Kita itu tidak ingin berhadapan Sama kroco-kroco Macam ini Jadi kita hindarin aja Kita akan mencari Monsternya disini ya Lagi pula Kalau kena serang pun Aku tidak mati sih Sebenarnya Tapi aku tidak ingin Mengurangi darahku Jadi Ya kita akan Cari dulu Musuh atau monsternya Oke kita Maju-maju 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 Eh kenapa ini Kenapa Astaga Aku melihat Tadi ada satu orang yang Stay Oh my god Apa dia guys Ultraman dong Musuhnya bukan monster guys Ultraman Waduh Waduh Ultraman zero guys Wah Agak sulit ini ya Maksudnya Kumon lah Aku pengen lawan monster Gitu loh Bukan melawan Sesama Ultraman Kenapa dia punya skin Ultraman juga Oke lah ya Kita berubah aja guys Kita berubah aja Ini akan Aku kalahkan dengan Sangat cepat ya Sebentar aja Ini akan Aku kalahkan Dalam waktu yang singkat Karena aku pakai Ya Kumon lah Aku kan Sudah pushen ini Masa Bisa di kalahkan Ini cepat ini guys Ultraman Biasa melawan Ultraman Pushen Hasil Silang Oke Santai dulu Santai dulu Ini bisa kukalahkan Satu kali serang sih Sebenarnya sih Tapi Biar seru ya Biar seru ya Oke Dia terkapar Masih bisa bangun dong Masa gak bisa Oke guys Kita bantai Kita kasih serangan Super kita Wah Bisa ditangkis Guys Bisa ditangkis Bisa ditangkis Oh my god Oke oke Oh Nice 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 Aku hanya bercanda Dari tadi ya Sebenarnya aku ngepur Doang ini Kalau aku mau serius Sudah mati Dari tadi nih Ayo lah Berilah sedikit Aku kesenangan ya Biar pertarungannya Makin seru Oke ngapain dia Oh dia mau menyerang Aduh 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 Dede Ayo guys Kita balas guys Serangannya kayak gitu ya Itu lasermu Oke kita kasih lihat Laser yang sesungguhnya Ini dia Kita akan mengeluarkan Kekuatan penuh Yang sangat Sangat Oper Oper Tower Ini dia Ini dia Ini dia Ini dia Dan Rasakan D Rasakan Itu Mati kau Mati kau Mati kau Oke kita berhasil Memenangkan pertandingan ini Dengan easy sekali ya Aku pengen lawan monster Please lah ya Jangan yang Ultimate untuk mengalahkan Semua peserta yang ada Yang tadi ya Bukan semua peserta sih Semua Ultraman Apa ini Ultraman Apa ini guys Oke ini dia guys Ultraman Ultimate nya Pergabungan 5 Ultraman Menjadi Ultraman Dewa Wow Keren sih Keren sih Tapi aneh ya Agak aneh dikit ya Bentuknya ya Tapi Ultraman ini guys Oke tanpa basa-basi Kita langsung aja Tadi kita kembali Ke map yang tadi Aku akan skip Kita akan lawan yang tadi Yang 5 Ultraman Nanti kita bantai guys Kita akan lihat bagaimana Kekuatannya Let's go Let's go Let's go Let's go Oke ini dia ada 5 Ultraman Di depan kita guys 5 lawan 1 kali ini Kalian tidak akan bisa Menandingin Kekuatan Ultimate Ultraman Yang berwarna Merah keemasan ini ya Ini keren banget Gila Hilang guys Bagaikan debu ya Tidak tersisa Sama sekali Oh my god Ini kuat banget Gila Wow Oke kita akan cari musuh lagi guys Uh Banyak banget Banyak banget Monster Monster guys Ini banyak monster Monster di depan kita Kita kalahkan lagi Loh gunki gak kena guys Gunki gak kena Gunki gak kena ya Oke oke Sorry 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 Gunki ketinggalan ya Kita cerang Meteor guys Oh my god Ini gak ada lawan Ini guys Ini yang paling Overpower Sedunia Aku menggunakan skin Ultraman guys Ini dia Ultraman apa ini namanya Buat kalian yang tau Kalian komen di bawah Karena aku tidak tau Nama-nama Ultraman Tapi yang pasti ini Kece sekali ya Kalian lihat Badannya ini Metal sekali guys Biasanya kan Ultraman kan Warnanya biru Merah Ini metal guys Metal ini Titanium ini Terbuat dari titanium Badan ini ya Jadi ini sangat kuat Overpower Tapi walaupun ini kuat Aku ingin mencari Skin yang lebih kuat Jadi aku ingin melakukan Pusion Aku ingin melakukan Skin Eh apa itu Apa itu What Apa itu guys Oke kita naik Kita naik Oh ada TP woman Oh perfect timing guys Kita akan melakukan Pusion antara TP woman Dan juga Ini apa di atas itu Apa itu Apa itu yang melayang Layang itu Hei kau harus pergi Dari sini Aduh guys Sudah terlambat guys Dia nunggu dari atas itu ya Ini adalah Titan ya Ini Titan armor guys Waduh Ini Ultraman Versus Titan Ini jadinya nih Oke oke No problem ya Oh Macem-macem kau deh Oh 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 Kok malah main Aduh Tingju kita disini Eh Kau itu beraninya Kita harus menyelamatkan TP woman guys Dari serangan si Titan ini Dan kita nanti akan menikahi dia Karena kita ingin membuat Pusion Nah Jatuh dia guys Oke Mati dia Mati dia Mati dia Mati dia Itulah kekuatan Ultraman Titanium ya Aku gak tau nama Ultramannya apa Oke TP woman Aku sudah menyelamatkanmu Kamu harus menikah Denganku ya Kita akan menikahin Kita kasih emote Oh Bisa Bisa Dikasih emote love guys Oh Menikah Menikah Akhir Oh Loh Loh Kok jadinya Ultra woman Lah Kocak guys Kocak sekali nih Kok ini Ultra woman Loh 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 Ini nge-lag Kayak apa ini Seharusnya kan TP woman ya Sampe amil guys Loh Aku maunya Ultraman sama Sama TP woman loh Ini nge-lag ini Game nya Kenapa ini nge-lag ini guys I don't know Ini kenapa ini ya Seharusnya TP woman loh Tadi loh Kita ajak nikah TP woman Kenapa jadi ultra Oh Oh memang nge-lag guys Anaknya tetap Anu ya TP ya Ini adalah Ultraman TP man Anak dari TP woman Dan juga Ultraman ya Jadi ada 3 anaknya Ini kayaknya Kekuatannya berbeda-beda juga ya Kita akan coba Bagaimana Kekuatan dari Anaknya TP woman Dan juga ultraman Apakah dia akan memiliki Kekuatan yang overpower Dari segi looks Ya dari segi looksnya sih Lumayan kuat sih Dan Keren lah ya Motifnya keren Terus Ya lumayan lah ya Kita pake aja Nggak seba-seba sih ya Kita langsung aja ke Map rahasia stumble guys Kita akan pake skin terbaru ini Melawan para monster Ya aku tidak tau ini Kita akan Dimana By the way ini bisa berubah Jadi raksasa juga ya Jadi santui Kalau ketemu musuh raksasa Kita bisa berubah menjadi raksasa Karena dia pada dasarnya Adalah anaknya Ultraman Dan TV woman Let's go Let's go Let's go Alright everybody Let's go Let's go Let's go Let's go Oke ini dia guys Map 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 Oke Ini apa ini guys Apa ini Ini apa ini Nggak tau ini apa ini ya Oke let's go Seharusnya Ultraman ya Ini kebanyakan nge-like Ini game apa ini guys Wah ini error ini Map rahasianya ya Kayaknya harus kita fix Kita harus baikin deh ini Tapi nggak apa-apa lah ya Sementara kita pakai yang ini aja dulu guys Ini error ini ya Sorry banget teman-teman semua Ini ada kesalahan teknis Sepertinya Jadi Error guys Aduh 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 Let's go Let's go Let's go Lambat sekali jalannya guys Ini bisa berubah nggak sih Tadi anaknya bukan ini loh Ini error ini guys Apa lagi itu Apa lagi itu guys Apa itu Oke I don't know Itu apa guys Itu apa itu Monster apa lagi nih guys Oke Oh oh Akhirnya bisa dipakai Akhirnya bisa dipakai guys Ini dia Ini dia Ini dia Oke kita bantai dia guys Aduh Tidak kena Tidak kena Ini Ultraman Sama TV Woman ya Bergabung Jadinya seperti ini Anaknya Ini ada kekuatannya nih guys Oke Aduh Gatau Oh Aduh Aduh Baru aja aku menggaruk tangan guys Tiba-tiba kita diserang Oke Kita akan mengeluarkan kekuatannya Ini kekuatan apa ini ya Kita lihat kekuatannya seperti apa ya Oke Kita akan melakukan serangan Serangan kita yang mana tadi Aku tidak tahu Api es atau apa guys Oke I don't know lah ya Kita ganti Kita ganti Oh ini yang lumayan keren ini Oke Kita lihat bagaimana kekuatannya Ada golem guys Loh Kekuatan apa ini Ada kodamnya ini Oke Ini what's wrong ini Ini ada masalah apa ini game ini ya Sepertinya game ini Memang agak error-error sedikit ya Memang agak error-error sedikit ini game ini ya Apa ini guys Kekuatan tadi kita yang bisa berubah jadi Ultraman loh ini Kekuatan macam apa ini Bergabung Oke sudah kalah guys Kita ganti Kita ganti skin Masih ada satu Masih ada satu ya Kita pakai ya Ini dia Ultraman Oh Apa ini Kekuatannya seperti kekuatan Bobo Boy ya Oke Kita coba kekuatannya seperti apa guys Oke Oke-oke aja kita Gitu doang Gitu doang Menang sudah Ini apa ini guys Ini error ini game-nya ya Musuhnya pun aneh loh ini Kukira tadi kita akan ketemu Godzilla Ganki yang raksasa-raksasa gitu loh Aneh banget ini ya Oke lah Nggak apa-apa lah ya Yang penting menang guys Walaupun agak aneh sedikit ya Tapi ya Yang penting menang Oke Kita akan mencari map rahasia Stumble guys Lagi ya Oke Kita cari mapnya Kita cari Dapat pipot push lagi guys Bosan sekali Aku dapat pipot push Mulu ya Oke By the way Disini aku pakai skin Ultraman Aku tidak tahu ini Ultraman jenis apa Yang pasti dia Nggak tahu ini Apa ini guys Nggak tahu juga aku ya Buat kalian yang tahu Nama-nama Ultraman Kalian komen aja di bawah Karena aku tidak tahu Nama-nama Ultraman Dan Ultraman kali ini Tampaknya sih Tampaknya sih Kelihatannya sih kuat ya Tuh kelihatannya sih Ya kelihatannya sih kuat ya Kayak Unik aja gitu Itu apa sih Di belakangnya itu Kayak tanduk apa Eh apa itu Oh my god guys Aku melihat ada monster Gunki di atas sana Oh Oh dia sedang Dia sedang menyekap Ultrawoman guys Ada Ultraman wanita disini Dan dia dibuat bertukuk lutut Oleh Gunki Kita tidak bisa membiarkan ini guys Sebagai Ultraman Sejati kita harus mengalahkannya Rasakan ini Aduh tidak kena lagi Lagi Jangan beraninya lawan wanita Kau D D Oh sekali serang doang Mati Eh Halo Ultrawoman Aku sudah menyelamatkanmu Kamu harus menikah denganku Oke kita nikahin ya guys Oke dapat Dapat Emot locknya dapat Game apa ini ya Oke Di beranda Eh di beranda Di lobby Halo Aku yang tadi menyelamatkanmu Kita akan menikah ya Oke Oke katanya Kita menikah Oke Lope 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 guys Oke Apa yang terjadi Oh hamil Hamil Sudah hamil Kita lihat bagaimana anaknya Seharusnya sih Overpower sih Masa Masa biasa aja sih Kita harus dapat anak yang Overpower guys Oke Kita lihat bersama Oh lope 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 lagi guys Lope 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 lagi Seperti apa Kak kira-kira anaknya Ini anaknya Loh Oh ini anaknya guys Oke ternyata Anaknya ini ya Ini Ultraman Api Ini ada sayapnya Bisa terbang Kak ini Oke terlihat Kuat ya ini ya Terlihatnya sih Kuat banget guys Anaknya ternyata Ini ya Oke oke Lumayan Lumayan Ini nih yang seru nih Kita dapat skin baru lagi guys Pergabungan antara Ultraman Apa tadi namanya Sama Ultrawan Namanya aja Aku gak tau Apalagi yang ini ya Oke let's go aja Kita ke map rahasianya ya Kita coba bagaimana Kekuatannya Everybody Kita akan menyaksikan Bersama-sama Kekuatan Dari skin terbaruku Oke ini dia Ini dia Pipot push again Again and again Let's go Oke oh Ternyata dia gak jadi Raksasa dulu ya Oke oke Ayo lah Kita akan berburu Kita berburu Kita berburu Let's go Let's go Let's go Kita cari musuh Yang kuat ya Kita harus menemukan Musuh yang kuat guys Jangan yang biasa-biasa Aja lah Oke Mantap 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 Ada apa disana Disana tidak ada Apa-apa ya Everybody Oke Disana juga tidak ada Apa-apa Gak ada guys Gak ada musuh ini Apakah di tengah-tengah sini Kayaknya musuhnya Raksasa deh Gak ada keliatan Soalnya ini Mana ini That's a Oh Oh my god It's It's Ini Belial ya Belial Belial Oh my god Ada monster Belial Raksasa guys Dia sudah berevolusi Menjadi naga Bersayap Bertandung Dan mengeluarkan Apa itu Kekuatan apa itu guys Oke Ini sangat berbahaya ya Oke Tidak kena dong Oke Kita berubah jadi raksasa juga ya Ini bisa jadi raksasa ya Karena Ultraman gitu Nah ini dia guys Ini dia Kalau beginikan adil ya Kita akan buktikan Kekuatan dari Ultraman Gabungan kita Yang menikah ya Ini guys Ini guys Oh Macem-macem kok deh Macem-macem kok deh Ukurannya sih gede dia sih Dikit sih Tapi aku juga punya sayap loh Fusion atau Ultraman Hasil Pernikahan ya Kita akan lihat Seperti apa Kekuatan anaknya Dari Ultraman Dan Ultraman ini Oke Kok bisa bersayap dia ya Oke Oh Nice Setidak semudah itu dong Masa dia ingin Ingin mengalahkan kita semudah itu guys Tidak akan kita biarkan sama sekali Karena ini adalah skin Ultraman Favoritku sekarang ya Jadi kita akan tunjukkan kepada dia Kekuatan yang sebenarnya Rasakan Lagi-lagi-lagi Sekali-lagi Sekali-lagi Hei Sabar-sabar Sabar-sabar Itu dia punya HP itu guys Kayak naga betulan loh Itu menyemburkan lapa dia ya Oke Kita keluarkan jurus andalan kita guys Oh ini dia Oh bisa pakai panah dong Coba tahu dari tadi pakai panah kita ya Jarak jauh langsung K.O. guys Tertancap tepat di jantungnya Dan kita berhasil memenangkan pertandingan ini Hamil anaknya si Upin Oh my god Oh my god Boboiboy Persi wanitanya Hamil anaknya si Upin Kita akan lihat bagaimana Anaknya seperti apa guys Kita lihat ya Kita lihat Saksikan bersama-sama Oh my god Loh Begini ternyata Anaknya dua loh Dua-duanya Dua-duanya Upin ya Oke Masih ada lanjutannya guys Sebelum berakhir Oke Ternyata ada juga si Ipin Oke Ternyata kali ini Si Boboiboy Cewek ini Boboiboy wanita Atau Boboiboy Persi cewek ini Kali ini dia menikah Sama si Ipin ya Tadi kan si Upin Sekarang sama si Ipin By the way Ini Persi stumble guys ya Makanya kayak gini Bentukannya Dan ternyata Boboiboy cewek ini Hamil lagi Jadi ini Boboiboy Persi wanita ya Makanya rambutnya panjang Tapi dia punya Elemental Boboiboy ya Nah dia Dia hamil guys Dia hamil anaknya si Ipin Kita lihat seperti apa Anakannya Bentukannya Oh my god Ada dua Wih apa ini Wah satu Ada kekuatannya air Yang satu ini Aku gak tau guys Ini Ipin elemen apa ini Apakah Wah gak tau ya Kita coba aja langsung ya Kita coba aja bagaimana Kekuatannya Empat-empatnya akan aku gunakan ya Kita cek nanti Siapa tau ada yang satunya Tadi gak tau Itu yang tembus pandang Itu apa guys Apakah itu Elemental Prozen S atau apa ya Kita lihat ya Kalau yang air kan yang ini ya Yang pasti itu bukan air sih itu Jadi aku tidak tau juga itu apa Tidak dikasih lihat juga disini Jadi ya Kita akan langsung saja Ke map rahasia Stumble guys Kita mencari map-map rahasia Dulu dimana ya Map rahasianya Semoga bagus Oh ternyata Oh my god Ternyata map rahasianya Ada di kereta Di rel kereta api Terbengkalai lagi guys Oh my god Kita akan menghadapi monster ya Menggunakan skin Terbaru kita Oke ini dia guys Ini adalah si Upin Persi Persi apa ini Persi Boboiboy biasa ya Ini persi Boboiboy biasa Dan disini ada Tiga Seharusnya ada empat tadi ya Kenapa cuman Cuman tiga doang guys Aku gak tau Hilang tadi satunya ya I don't know lah ya Kita lihat dulu Monsternya Monster apa guys Oke tidak ada Oh apa itu Loh Loh Ada cucu charles Ada cucu charles Oh my god Oh my god Wow Ternyata ada cucu charles Kita langsung berlari Ke atas aja Sek Oke Tidak tenang Kita tidak ditabrak Dan tidak dimakan oleh cucu charles Oke Kita akan berubah dulu Ke Upin Ipin Elemental Api Api aja dulu ya Api dulu ya Oke ini dia guys Kekuatan apinya Kita bantai dia Kita kasih Bobo Api Oh my god Keren juga ya Si Upin ya Kalau pakai elemental Api ya Oke Dia masih mengejar Dia sama kita tembak Aduh tidak kena Kita tembak Tidak kena lagi Berbahaya Berbahaya nih guys Oke kita berubah Ke ini saja Kita tembak Nah Rasakan Rasakan kau Hahaha Oke kabur dulu Kabur dulu Kabur dulu Kita cari tempat dulu Yang bagus ya Belum mati dia By the way ini si Ipin ya Elementalnya Yang Apa namanya ini Yang akhirnya Elementalnya si Ipin Oke Dia maju lagi Dia maju lagi Kita akan menggunakan Kekuatan air Aduh tidak kena Kabur 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 Oh my god Oh my god Oh my god Mati ke kita Mati ke Oh tidak Tidak mati guys Tidak mati Santai santai Slow slow Oke Kalem Kalem kita akan Berubah pakai ini Ini adalah si Ipin Dengan kekuatan Solar ya Kita tembak Langsung KO guys Langsung KO Tidak berdaya dia Langsung KO guys Tidak berdaya Meninggoy dia ya Oke Terkapar dia Di dinding Bagai Cicok-cicok Di dinding Oke Saatnya kita ke Garis finish Sebelum dia bangun ya Jadi dia belum mati Jadi Tidak selemah itu Bisa di kalahkan Hanya dengan Satu kali serangan saja Makanya kita langsung Kabur aja Kita langsung ke Garis finish Sebelum dia bangun lagi Dan nanti kita Bisa kehabisan tenaga ya Kalau kita kehabisan tenaga Kita akan kalah Makanya Langsung saja Tuh dia mengejar kita Mengejar kita Mengejar kita Ini Anehnya di Isini gak bisa terbang ya Seharusnya solar kan bisa terbang Tapi Elemental Karena ini Skinnya si Upin Ipin Jadi dia gak bisa terbang Tapi dia punya kekuatan solar itu ya Ya begitu lah ya Oke kita berhasil Dapat crown di map ini Dan kita akan Lanjutkan lagi guys Kita cari lagi ya Oh my god Oh my god Ternyata baru bisa dipakai ya Tadi tidak bisa dipakai Jadi kita akan pakai sekarang saja Dan ini dia guys Ini sepertinya adalah Elemental Prozen ya Sejenis S Cuman bukan S ya Gak tau juga Ini Elemental baru guys Oke kita akan coba Tiga skin ini Skin Upin Ipin ini ya Jadi ini Upin Upin Dan tangannya ada Ipin ya Oke kita akan coba Bagaimana kekuatannya Oke kita cari dulu mapnya Semoga mapnya di kota Atau di mana gitu Jangan di pipot push Ya bosen aku di pipot push Oke Oh my god Disini lagi guys Disini lagi ya Mapnya ya Di rail crater terbengkalai lagi Oke Tidak apa-apa Tidak apa-apa Kita cek dulu monsternya ya Seperti yang aku katakan tadi Kalau monsternya beda Ya kita Gas aja Tapi kalau monsternya sama Kita skip ya Oke Disini aku pakai Yang biasa dulu Si Upin versi biasa Kita akan cek ombak Cek cek ombak dulu Sabar ya Sabar ya Oke Kita berjalan 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 Oke Tidak ada Tidak ada kelihatan Kayaknya kita harus turun ya Kita harus turun dulu Biar ada monsternya Gak bisa kita nunggu di atas Oh disitu ada Oh Apa itu guys Oh my god Train eater dong Train eater dong Kita langsung aja berubah ya Kita berubah ke Upin versi Boboboy api Oke Kita akan tembak Dia menggunakan Bobola api Tidak kena dong Tidak kena dong Oke Kita tembak lagi Tidak kena Aduh guys Guys Aduh gatel Gatel Aha Oke oke Tidak mempan Ternyata kekuatan api Kita akan berubah Pake yang solar Ini dia guys Ini adalah si Kok Ipin sih Tadi perasan Upin Oh Upin ya Upin ya Gak keliatan rambutnya Terlalu sedikit ya Oke kita tembak Aduh Cepet banget Cepet banget Train eater Cepet banget guys Oke kita tembak lagi dia 3 2 Sat Aduh Gak bisa ini Gak bisa ini ya Kita coba pake skin ini deh Yang Prozen ini Oh betulan S guys Kayaknya bisa membekukan ini ya Ayo kita coba Menghentikan pergerakannya Dengan cara kita bekukan dia Oke dia datang Dia datang 3 2 1 Berhasil Ternyata berhasil ya Wow Wow Ternyata kita berhasil Oke kita apain ini guys Kita apain ini Kita langsung hancurin ya Pake apa Pake Pake solar deh Solar deh Ini pake si Upin solar dulu Kita bantai dia ya Kita hancurkan Semuanya Rasakan Mati kau Oh Matanya redup Matanya redup Dan mati Kita berhasil Mengalahkan Si siapa namanya ini Train Eater ya Itu adalah Kereta pemangsa Dan aku berhasil Mengalahkannya Menggunakan Kekuatan terbaru Elemental terbaru Dia tidak bangkit lagi ya Tidak seperti Coco Charles tadi Dan kita bisa langsung Ke garis finish Saja Cepat 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 Gak bisa terbang ini Dan sumpah Seharusnya Boboiboy bisa ya Cuman karena ini persis Si Upin Ipin Jadi tidak bisa Jadi ya Jalan kaki saja dia Oke Lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari